Halo Kota Bandung, apa kabar? Setelah pandemi selama 2 tahun, akhirnya Missy Cip-Cip memberanikan diri nih berwisata kuliner ke kota kamu. Ih sumpah, kangen banget. Kota Bandung memang kota kuliner yang legendaris dan ngehits. Oh iya, setelah lelah dan letih melihat hantu-hantu ini menebar pesonanya di jalan Asia Afrika, aku juga udah dinner di Dago Atas. Saatnya Missy Cip-Cip mau menikmati hidangan legendaris yang ada di kota. Yuk, kita langsung cap sus sebelumnya, tapi intro dulu. Missy Cip-Cip, welcome back to my channel. Nah, untuk siang hari ini Missy Cip-Cip mau review restoran yang legendaris yang ada di Bandung. Posisinya itu di alamat ini udah kucatet ya, sekarang kita langsung review aja yuk. Ini terbuat dari kayu nih, kayak klasik banget nih. Masalah nih kayaknya cemprong ya, alat penerangan zaman dulu kalau gak salah nih. Di bawahnya minyak tanah. Di toko Yuu ini aku nyobain pangsit gorengnya. Ini semuanya mie kerupuk, pangsit, semuanya itu katanya dibuat sendiri. Ada pabriknya langsung di sini. Tapi aku gak ketemu di mana dia. Ini dia, aku pesennya mie kuah dan basok. Sekarang kita coba racik dulu yuk guys. Nah, ini untuk mie yaminnya. Mie yamin kering basok. Mie yamin kering basok. Nah, sekarang kita mau kembali mie kuahnya ini yang benar-benar original. Gak kita campur-campur. Untuk rasa mie yamin ini sendiri, itu rasa mie-nya itu sangat lembut sekali ya. Dan rasanya itu tidak terlalu strong, terutama di kaldunya. Mungkin tidak banyak penyedap atau micin. Jadi rasanya itu sangat nyaman banget di perut. Nah, terutama ini basoknya ini sumpah. Nagih banget. Ini teman-teman harus coba datang ke toko yu ini. Kalau kamu lagi wisata kuliner, ke kota Bandung. Sakin enak dan nyamannya di perut aku, gak tahu lagi deh cara mengekspresikannya. Menikmati mie yamin ini. Sumpah, ini enak dan wajib dicoba. Restoran yu ini memang sangat klasik banget ya. Rumahnya itu perpaduan antara Tiongkok dan Jawa zaman dulu. Dan pernak-perniknya juga masih pernak-pernik yang tahun 70-an. Terima kasih telah menonton. Untuk price list-nya sendiri harganya sih lumayan ya. Untuk semangkok bakmi itu harganya Rp. 40.000 untuk ukuran normal. Ini beberapa foto yang bisa aku share. Dan menu-menu yang ada di toko yu ini. Terima kasih telah menonton.